Kelvin selamat ya Kelvin ya Tapi maaf nih ada bahas masa lalu dikit Suka cemburu gak sama Marcel? Sedikit sih Udah gitu selain Marcel ada si itu juga Siapa? Kenta Cemburu gak sama Kenta? Kalau Kenta sih gak sih Gak enak Kenapa sama Marcel semburu? Karena Marcel kelihatannya geragasan ya Gerak-geriknya tuh kayak ini agresif Tapi kamu nikah sama Kelvin gara-gara si Marcel udah nikah duluan Terus kamu ngerasa gimana Kenapa ya Marcel tuh ninggalin aku soalnya Baru aja lu nih Kalau beberapa hari Bercanda Jadi udah dong malam pertama nih kemarin Belum lagi Lagi datang bulan Lagi datang bulan ini ya biasa gue juga waktu sama gigi tuh lagi datang bulan itulah nanti masa suburnya cepet iya bener banget langsung hamil biasanya iya jadi pengen kawin lagi pengen punya anak lagi boleh lagian kalau gua pas nikah sama gigi giginya datang bulan tadi sama suaminya didatengin tapi emang Kelvin suka nggak ilfil ngeliat Desi waktu itu suka ngomong ngapak banget aslinya kan ngomongnya emang seperti itu emang beneran itu kasih gitu di rumah juga kayak gitu ngobrol sama orang tua ini aku menularkan bahasa ngapak ke dia juga kadang-kadang dia kalau kencot-kencot gitu sekarang maksudnya kencot itu lapar orang mana aku orang Jambi tapi pernah denger itu kirain gua lagi pengen ya itu beda rasanya apa kencot 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 iya boleh di reka ulang nggak waktu Kelvin menyatakan cinta sama Desi ini habisnya si hari si hari kasian dia menyatakan cinta digantungin mulu ditolak mulu sama Lesi digantungin sama si ah tapi tenang ntar habis ini ketemu jodohnya pasti iya kan person yang terbaik eks-person ini kan tadi satu bolehlah kenalin ke hari oh JKT JKT eh Mars eh lu bisa bedain nggak hari yang mana JKT sama BKT suka masih-sukanya yang masih-masih muda yang random gitu atau yang udah kematangan bagian hari masa kalah Marcel aja dapet istri anggota JKT 40 Kelvin dapet masa dapetnya anggota BKT coba Kel waktu lu nembak Desi gimana ajarin si hari coba reka-reka atau pas mau ya masih tuh ya atau ngga pas ini pas langsung Will you marry me pas gue bilang will you marry me Zenf foi nama-amanya Ria-saya kira-kira Mary lagi coba masih inget nggak kemarin si kereja yang pasang cincin ya boleh Hai Maria Natalia Desi pun sama Seri Gunawan terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetianku padamu dalam nama bapak Putra dan Lord kudus kamu layu aku ya gini gue bikin atas nama Bapak atas nama Bapak tolong bayar utangnya lemiknya lepas tuh suara lu cempreng coba terimalah cintaku ini setulus hati lu bisa ngasih nggak murahan begitu tapi aku nggak dapet feel-nya Alhamdulillah tapi apa yang membuat Kelvin jatuh cinta sama Desi dan apa juga yang membuat Desi jatuh cinta sama Kelvin ini diam-diam beritanya langsung kayak mau di Ayunda gitu kan jadi tiba-tiba jeder gitu kan maksudnya pasti kenapa maksudnya kayak itu jadi perbincangan kita juga sih udah diskusi gitu kan berdua mau-mau ini nggak go-go public nggak gitu-gitu tapi maksudnya ya udah kita yang pasti aja lah kalau udah pasti baru ntar kita share kabar bahagia kita gitu jadi jadi yang tunggu yang pasti dulu apa yang membuat kamu jatuh cinta sama Kelvin kamu kenal dia dimana kenalnya tuh waktu dulu satu kerjaan bareng Oh pernah satu kerjaan bareng satu kerjaan bareng terus aku tuh suka cueknya dia sih Oh kamu tuh sukanya yang cuek-cuek yang suka aku duluan enggak Oh yang suka si Desi dulu agak nyeragak ya wajar sih si Desi itu kenapa suka duluan sama si Kelvin karena si Kelvin saingannya cuma dua Marcel makenta jadi dia nih yang paling cool paling cool sedangkan Marcel ketimperingan tepon-teponin kamu lukan semuanya kayaknya Kak sebelum dapet si Jason maksudnya temen aku juga kan satu angkatan di JKT dulu ya udah begitu tapi kan ya Maksudnya mungkin dia seriusnya sama sesen sekarang kalau Kelvin karena apa kamu suka medesi apa karena dia penyanyi tenda biru itu aku suka berarti kenapa suka medesi nyaman sih ngobrolnya ngobrolnya terus baik orangnya terus apa lagi dong puji lagi yang banyak mumpung masuk TV nih iya iya pagi-pagi masih masuk TV ntar malam kan masuk angin tapi hebat tuh keren pernikahannya mewah itu mewah banget loh berapa sih biayanya si Ari pengen tahu kalau pernikahan begitu jadi nabung dulu ah miliaran kali ya enggak 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 itu sebenernya kalau kita dibilang mewah juga puji syukur banget kalau dibilang mewah ya kita sih nggak nyampe nggak nyampe miliaran gitu sih paket standar iya paket standar kasih tips dong supaya pernikahan kan banyak orang tuh pengen yang menikahnya itu kan mewah tapi kadang kantong itu kan nggak sesuai kadang-kadang memaksakan banyak juga yang berpikir udahlah pernikahan itu kan apa ya maksudnya bukan mewahnya saat kita hari hak pernikahan justru pernikahan itu gimana kita setelah itu kamu kasih tips Kelvin gimana caranya biar bisa irit efisien saat menikah kamu tuh pernikahan kelihatannya mewah kewah banget soalnya tapi kelihatan nggak nyampe 1 miliar aja nggak nyampe ya kasih tahu gimana tipsnya gimana jadi kalau misalnya dari aku sih kalau kita emang ambil paket jadi udah udah ada semuanya udah komplit itu mungkin tipsnya dan tetep nambah-nambah juga cuman gimana caranya kita kayak mungkin dari dekor pilihannya habis itu mungkin bajunya dibikin yang kita suka jadi kita auranya juga keluar habis itu jadinya juga kelihatannya semuanya seneng gitu itu harbot kau pernikahan endos ada tapi beberapa terus eh kalau dia makan pakai paketan ah udah tahun bayar loh kok semuanya endorse iya banget ether ring pelangi kan iya bener iya bener kok kamu malang bela dia ya iya